Hai 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 semuanya, berjumpa lagi bareng Mimin Noba disini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum piltika dewa. Agar terus kerja pembawakan episode-episode berikutnya, cari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Saat semua orang mengira bahwa tekanan spiritual yang menakutkan akan mendarat di wajah cantik dan mengharukan dari murong kentian, Aura yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari ruangan lainnya. Hanya orang tua sepertimu, apakah kau pikir kau cukup kompeten untuk memberinya pelajaran? Ucap Zoyan. Saat suara mendominasi ini ditransmisikan, Tekanan spiritual menakutkan yang menyelimuti seluruh ruangan langsung tersebar dan menghilang. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah border yang sedang memegang tongkat, Tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan pelan dari mulutnya. Raut wajah tuanya berangsur-angsur menjadi suram. Sepasang mata tuanya yang cekung dan gelap, Langsung melihat Zoyan, yang dengan cepat muncul dari luar ruangan. Melihat wajah tampan Zoyan, mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah memaksa kembali tekanan spiritualnya sebelumnya, Ternyata adalah seorang bocah. Rasa serius muncul dalam hatinya. Mampu memiliki kekuatan sebesar itu di usia muda, Berarti dia jelas bukan orang yang tidak dikenal. Jika dia datang bersama orang yang lebih tua dari klannya, Maka itu tidak akan menjadi hal baik baginya. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Lelaki tua itu menyipitkan matanya saat berbicara. Enyahlah! Suara Zoyan yang penuh tekanan tiba-tiba bergema. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah. Wajahnya yang awalnya muram telah benar-benar tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Bagus! Aku yang tua ini ingin melihat kualifikasi apa yang dimiliki anak muda sepertimu yang bisa membuatku pergi. Teriakan rendah dan dalam terdengar. Tubuh lelaki tua yang agak bungkuk itu tiba-tiba bergetar. Seketika aura dan tekanan yang menakutkan keluar dari dalam tubuhnya, Berubah menjadi badai doki yang dengan cepat menyapu seluruh ruangan. Merasakan aura dan tekanan yang kuat ini, Ekspresi semua orang di aula langsung menjadi serius. Fendi bitang delapan memang bukan eksistensi yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Pada saat yang sama ketika aura dan tekanan dipancarkan, Cahaya terang tiba-tiba keluar dari mata lelaki tua itu. Tangannya yang keriput berputar di ruang kosong di depannya. Api yang berkobar keluar dari telapak tangannya. Di bawah kendali kekuatan spiritual lelaki tua itu, Nyala api berubah menjadi naga api merah yang melesat dengan ganas ke arah Xiaoyan yang sedang bergegas mendekat. Kemunculan pemandangan ini tidak hanya menyebabkan ekspresi orang-orang di aula berubah, Tetapi juga menyebabkan mereka terkejut. Bahkan beberapa ahli dengan kekuatan bandi bitang delapan, Mengungkapkan ekspresi serius ketika mereka melihat naga api. Jelasnya, meskipun lelaki tua ini tidak tampak hebat, Kekuatannya sungguh bukan sesuatu yang bisa dipandang rendah. Melihat naga api yang datang, Sekilas keterkejutan tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan. Dia tidak menyangka lelaki tua itu benar-benar seorang alkemis. Namun ini masih belum mampu menekan amarah di hati Xiaoyan. Hmm, teknik pengendalian api. Memangnya kenapa kalau kamu seorang alkemis? Nyala, ucap Xiaoyan. Sejak meninggalkan kota Sulan, Xiaoyan sudah bersumpah dalam hatinya Bahwa dia tidak akan membiarkan murongkian kian terluka lagi. Namun lelaki tua ini malah ingin melukai murongkian kian di depannya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditegarkan ansi oleh Xiaoyan. Dengan mengepalkan telapak tangannya, Api berwarna hijau giyok segera muncul di telapak tangan Xiaoyan. Agar tidak ketahuan, Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain menggunakan api inti terata hijau yang paling dikenalnya. Saat naga api itu mendekat, Xiaoyan melambaikan tangannya. Dan api berwarna hijau menutupi seluruh telapak tangannya. Kemudian dia meraih naga api itu. Pada saat yang sama, Naga api itu membuka mulutnya dengan marah. Tubuhnya yang panjangnya lebih dari 100 kaki memancarkan suhu yang menakutkan. Dengan mulut terbuka lebar, Ia mencoba menelan Xiaoyan secara utuh. Hmm, pocah, Meskipun kekuatanmu tidak lemah, Kau tetap tidak sebanding dengan naga api merah milik lelaki tua ini. Melihat Xiaoyan hendak ditelan oleh naga api, Seringai muncul di wajah lelaki tua itu. Seolah-olah dia memiliki keyakinan penuh pada naga apinya. Namun pada saat berikutnya, Tepat saat naga api itu hendak menelan Xiaoyan dalam satu tegukan, Xiaoyan mengelurkan kedua tangannya. Masing-masing tangannya memegang rahang atas dan bawah naga api itu. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan, Meskipun naga api itu tidak lemah, Ia tetap tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan fisik Xiaoyan. Yang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan fisik binatang ajaib. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman yang menghina. Kedua lengannya tiba-tiba ditarik ke kedua sisi. Seketika seluruh tubuh naga api itu bergoyang, Tak terkendali secara horizontal. Melihat kejadian itu, Seringai yang tadinya muncul di wajah lelaki tua itu laksung sirna. Tepat saat lelaki tua itu hendak bergerak, Lengan Xiaoyan yang terbuka tiba-tiba ditarik keluar dengan kuat. Seketika suara robek kan terdengar. Di bawah tatapan tercengang semua orang di rumah seribu obat, Naga api yang lebih dari 10 kaki lebih besar dari tubuh Xiaoyan, Dirobek paksa oleh Xiaoyan dengan cara yang sangat tidak dapat dipercaya. Setelah naga api itu terkoyak, Tubuh Xiaoyan tidak berhenti. Dalam sekejap mata, Dia tiba di depan lelaki tua itu. Dengan gerakan memutar tubuhnya, Sebuah kaki besar menendang dengan ganas. Setelah terdengar suara ledakan, Tongkat di tangan lelaki tua itu langsung patah menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, Kakinya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, Ia akhirnya berguling ke belakang dua kali, Sebelum menabrak rumunan di belakangnya. Tubuhnya dalam kondisi yang menyedihkan saat ia terengah-engah dengan keras. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berada di pintu masuk aula lainnya, Sekali lagi mendengus dingin. Segera dia berjalan perlahan ke aula. Ekspresi orang-orang yang dekat dengannya, Berubah saat melihat ini. Satu demi satu mereka membuka jalan untuknya. Pada saat yang sama, Wajah pocat murong Ken-Kian langsung sirna saat ia melihat Xiaoyan. Yang menggantikannya adalah, Kegembiraan liar seolah-olah ia baru saja selamat dari bencana. Tubuh wanita muda yang cantik itu bergerak. Dalam tiga langkah, Dia telah tiba di depan Xiaoyan. Melemparkan dirinya ke pelukan Xiaoyan Dan memeluknya erat dengan tangannya. Tindakan wanita muda itu juga membuat ekspresi wajah Xiaoyan menjadi tercengang. Tepat saat dia hendak mendorong tubuh wanita muda itu dengan lembut, Isa tangis terdengar dari wanita muda yang ada di pelukannya. Menyebabkan tangan Xiaoyan yang baru saja diangkat jatuh lagi. Di sisi lain, Lelaki tua berjubah bordir itu juga berdiri dari tanah Dalam keadaan menyedihkan dengan dukungan wanita muda itu. Dia dengan kasar melempar tongkat di tangannya yang sudah patah menjadi dua. Seketika wajah lelaki tua itu menjadi muram, Saat dia mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan. Cejak darah segar perlahan mengalir turun dari sudut mulutnya. Bocah, setelah sekian tahun, Kaulah orang pertama yang mampu melukai orang tua ini. Lelaki tua itu menyegah darah segar dari sudut mulutnya dengan satu tangan. Tangannya yang keriput tiba-tiba mengepal erat. Sepasang mata tua yang teduh dipenuhi dengan niat membunuh. Ho, benarkah demikian? Kalau begitu, itu sungguh suatu kehormatan. Ucap Xiaoyan, setelah itu dia dengan lembut mendorong murang kian kian dari pelukannya. Bocah, kau mencari kematian. Mendengar kata-kata Xiaoyan yang penuh dengan penghinaan, Hati lelaki tua itu langsung merasakan kemarahan yang hebat. Doki dalam tubuhnya bergejolak, Dan dia akan menyerang Xiaoyan lagi. Grandmaster Su, ini adalah rumah seribu obat. Apakah kamu benar-benar ingin menyerang di sini? Namun tepat saat lelaki tua itu hendak menyerang, Sebuah suara lembut yang agak dingin dan mempesona terdengar dari luar aula. Seketika Doki yang baru saja melonjak dalam tubuh lelaki tua itu menjadi tenang, Wajah tuanya yang muram juga dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Suara lembut dan halus itu penuh dengan pesona. Namun dibalik kata-kata ini, Bahkan dengan karakter lelaki tua itu, Dia tidak dapat penahan rasa takut di dalam hatinya. Seseorang tidak diperbolehkan bertarung di dalam rumah seribu obat. Ini adalah aturan yang diketahui semua orang di kota Yan. Tentu saja meskipun lelaki tua ini bukan dari kota Yan, Dia juga tahu bahwa tidak seorang pun yang mampu melanggar aturan ini sampai sekarang. Tidak ada alasan lain selain kenyataan bahwa wanita berpakaian merah ini, Yang perlahan muncul di depan mata semua orang, Adalah pemilik rumah seribu obat. Dan kekuatannya sudah berada di ranah Daudi. Meskipun lelaki tua yang bernama Su Song Ming ini adalah seorang alkemis tingkat 2, Dia tetap tidak layak disebut saat berhadapan dengan Jin Yao. Lagipula, hanya pil obat yang dimurnikan oleh seorang alkemis tingkat 3 yang dapat menggerakkan Daudi. Hei, kepala distrik Jin, apa kabar? Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kepala distrik Jin menjadi semakin menawan, Ucap Su Song Ming. Ia mengangkat pandangannya, Dan memperhatikan tubuh indah Jin Yao yang berlahan muncul di aula. Grandmaster Su, Aku tidak ingin mendengar terlalu banyak kata-kata sopan. Aku juga tidak ingin berbicara terlalu banyak. Namun aku tetap berharap, Kamu dapat menghentikan masalah ini. Aku sudah mengetahui situasi umum masalah ini. Cucuk perempuanmu yang bertindak berlebihan. Jika kamu terlibat karena masalah kecil seperti ini dan kamu terluka, Rumah seribu obatku tidak memiliki banyak ramuan obat untuk mengganti kerugianmu. Suara lembut dan halus itu membuat banyak pria yang menemaninya tanpa sadar tersibu. Namun ketika kata-kata Jin Yao sampai ke telinga Su Song Ming, Kemarahan langsung terbentuk di dalam hatinya. Dia bisa mengabaikan masalah antara kedua wanita muda itu. Namun bocah nakal di belakang Jin Yao telah membuat Su Song Ming kehilangan muka. Jika dia tidak memberi pelajaran pada bocah nakal ini hari ini, Dia akan diolok-olok oleh orang lain di masa depan. Kepala distrik Jin, Aku yang tua ini menyarankanmu, Sebaiknya kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Su Song Ming sedikit menurunkan kelopak matanya. Kelatan dingin muncul di mata tuanya yang menyeramkan. Mendengar ini, Bibir merah Jin Yao melengkung saat senyum mengecek muncul di wajah cantiknya. Dengan memutar pergilangan tangannya, Tangannya yang seperti batu giyok dengan santai memainkan selilai rambut hitam. Segera setelah itu dia menatap Su Song Ming dan berbicara dengan nada acu-tacu. Su Song Ming, kau hanya seorang alchemist tingkat dua. Jangan bilang kau benar-benar berpikir kau hebat. Di rumah seribu obatku, apalagi kau. Bahkan seorang dodi harus mengikuti aturanku. Su Song Ming, Apakah kau pikir dengan kekuatanmu yang setara dengan bandi bintang delapan bisa merintahku? Saat suara Jin Yao memudar, Sepasang mata indahnya langsung terangkat. Tatapannya yang sedingin es bagaikan pedang tajam yang menusung Su Song Ming. Hanya dengan sekali lirikan, Itu membuat Su Song Ming mundur dengan panik. Jin Yao, hari ini berbeda dengan masa lalu. Apakah menurutmu kemampuan alkimia orang tua ini tidak meningkat sama sekali selama bertahun-tahun ini? Sejujurnya, Lelaki tua ini telah menyentuh penghalang seorang alkemis tingkat tiga. Aku yakin bahwa dalam waktu kurang dari dua bulan, Lelaki tua ini akan dapat secara resmi menjadi seorang alkemis tingkat tiga. Pada saat itu, Kau dapat melupakan. Sebelum Su Song Ming menyelesaikan perkataannya, Jin Yao memotongnya dengan tawa dingin. Hahaha, Kupikir kau sudah berhasil. Ternyata kau baru saja akan berhasil. Bahkan jika seperti ini, Bukankah kau masih belum bisa berhasil? Pada akhirnya, Kau masih seorang alkemis tingkat dua. Rasa jijik dan tawa dingin dalam kata-katanya, Membuat hati Su Song Ming langsung menjadi marah setelah mendengarnya. Jin Yao, Jangan berpikir bahwa Lelaki tua ini takut padamu, Hanya karena kau seorang Dodi. Lelaki tua ini telah menghubungi Dodi lainnya. Jika kau berani menghentikanku hari ini, Lelaki tua ini pasti akan memimpin orang untuk menghancurkan rumah seribu obat milikmu tiga bulan kemudian. Ucap Su Song Ming, Hanya denganmu, Percayakah kamu bahwa pemilik ini tidak akan mengizinkan Anda kembali hari ini? Kalian tidak akan lagi mempunyai kesempatan untuk menjadi alkemis tingkat tiga. Kata-kata yang penuh kebencian baru saja keluar dari mulutnya ketika Jin Yao segera mendengus dingin. Pada saat yang sama, Tekanan tak terlihat yang sangat menakutkan langsung menggumpal di depan Jin Yao. Itu membawa aura dan tekanan yang sangat menakutkan saat menghantam Su Song Ming dengan keras. Tanpa penjelasan apapun, Aura dan tekanan menakutkan menghantam tubuh Su Song Ming sebelum dia sempat bereaksi. Suara ledakan terdengar. Itu hanyalah aura dan tekanan. Tetapi secara acak membuat Su Song Ming terpental. Itu langsung menembus seluruh ruangan dari depan ke belakang. Pada saat yang sama, Bahkan seluruh ruangan sedikit bergetar. Ketika tubuh Su Song Ming berhenti dengan wajah pucat, Seteguk darah tua keluar dari mulutnya. Ekspresi wajahnya menjadi semakin buas dan ganas. Jin Yao, Beraninya kau membunuh orang tua ini? Orang tua ini adalah anggota aliansi alkemis. Ucap Su Song Ming, Seorang alkemis tingkat dua. Jika pemilik ini membunuhnya, Maka aku akan membunuhnya. Apa yang bisa dilakukan aliansi alkemis terhadap pemilik ini? Ucap Jin Yao. Kau, Mendengar kata-kata Jin Yao yang tanpa keraguan, Hati Su Song Ming akhirnya tidak dapat menahan rasa takut. Jin Yao adalah seorang Ellie Doody. Orang kuat setingkat ini adalah eksistensi puncak bahkan di seluruh wilayah barat. Meskipun aliansi alkemis kuat, Mustahil bagi mereka untuk membalas dendam dari seorang Doody terhadap seorang alkemis tingkat dua. Jika Jin Yao benar-benar membunuhnya hari ini, Ia akan mati sia-sia. Baiklah, Jin Yao tunggu saja. Tiga bulan kemudian aku akan ucap Su Song Ming. Oh, aku lupa memberitahumu. Jangan berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di rumah seribu obatku. Hanya karena kau akan menjadi alkemis tingkat tiga dalam waktu tiga bulan. Aku tidak keberatan memberitahumu bahwa Tuhan yang berdiri di belakang pemilik ini adalah seorang alkemis tingkat tiga. Jika kau berpikir bahwa kau dapat menghadapinya, pemilik ini akan menunggu kedatangan Grand Master Su di kota yang dalam waktu tiga bulan. Ucap Jin Yao. Sebelum kata-kata kejam dari mulut Su Song Ming sempat memudar, kata-kata Jin Yao selanjutnya menyebabkan ekspresi di wajahnya tiba-tiba menegang. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, tubuh indah Jin Yao bergerak dan bergeser ke samping untuk semua orang yang hadir. Seketika, tatapan semua orang seperti lampu sorot yang secara teragam mendarat di tubuh Xiaoyan. Seorang alkemis tingkat tiga. Terlebih lagi, dia adalah seorang alkemis tingkat tiga yang masih sangat muda. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar para Elidoni yang dikumpulkan Su Song Ming dengan susah payah akan langsung meninggalkannya dan pergi. Bagaimana ini mungkin? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa bocah ini menjadi alkemis tingkat tiga? Level diri yang mulia ini telah stagnan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Bagaimana mungkin bocah seperti dia bisa menjadi alkemis tingkat tiga? Sepasang mata tua Su Song Ming yang tendu dipenuhi dengan ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam. Seluruh tubuhnya bergetar hebat karena amarah dan keengganan di dalam hatinya. Banyak urat hijau melilit dengan kuat seperti cacing yang telah menggerogoti kulitnya. Raungan rendah serak dengan paksa keluar dari selasela giginya. Menanggapi hal ini, Jin Yao langsung mengarahkan matanya yang indah ke arah Xiaoyan. Hahaha, kakak perempuan ini sudah banyak bicara. Sebagai adik laki-lakiku, bukankah seharusnya kamu juga mengungkapkan sesuatu? Kamu tidak mungkin membiarkan kakak menampar wajahmu dengan kata-katanya kan? Ucap Jin Yao. Bibir merahnya yang sedikit terangkat membuat hati seseorang dipenuhi dengan pikiran-pikiran liar dan penuh kayalan. Xiaoyan di sisi lain diam-diam mengumpat dan tertawa getir di dalam hatinya. Tampaknya sekelompok orang di depannya ini benar-benar memperlakukannya sebagai alkemis tingkat tiga. Harus diketahui bahwa alasan dia berbicara seperti ini sebelumnya hanyalah untuk memanfaatkan Jin Yao. Tidak disangka dia akan berakhir dalam situasi seperti ini. Ku Yao bersikap seolah-olah masalah ini bukan urusannya meskipun dia tahu keadaan Xiaoyan saat ini. Dia membuka mulutnya dan menggoda Xiaoyan. Hei, bocah, siapa yang memintamu bersikap sombong? Sekarang akan menyenangkan. Selama kau berani melepaskan kekuatan spiritualmu, mereka akan segera merasakan bahwa kau bukanlah seorang alkemis tingkat tiga. Saat itu, Hahaha, aku ingin tahu bagaimana gadis kecil ini akan memperlakukanmu. Ucap Gu Yao di dalam tubuh Xiaoyan. Pak tua ku, keadaan sudah seperti ini. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang normal? Xiaoyan mengerutkan bibirnya dengan keras di dalam hatinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum masam pada Gu Yao. Kamu sudah menanggung akibat dari tindakanmu sendiri. Kamu harus ingat pelajaran ini. Jika lain kali, Jangan harap aku akan menolongmu. Gu Yao tertawa. Tampaknya dia sudah menduga hal ini. Pada saat berikutnya, Kekuatan spiritual yang tak tertandingi melonjak ke dalam pikiran Xiaoyan seperti air mancur. Dengan suntikan kekuatan spiritual ini, Kekuatan spiritual Xiaoyan langsung melampui level alkemis peringkat dua dan berhasil melangkah ke peringkat tiga. Xiaoyan tanpa sadar mengembuskan nafas panjang saat merasakan kepenuhan yang terpancar dari benaknya. Murung gen-gen di sampingnya mengurut yang kening saat melihat penampilan Xiaoyan. Meskipun dia tidak dapat mengatakannya, nalurinya sebagai seorang gadis membuatnya merasa bahwa Xiaoyan saat ini tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Pada saat yang sama, wajah cantik Jin Yao yang berada tidak jauh di depan mereka berdua juga sedikit berubah. Kelihatan melintas di mata cantiknya. Jelas dia juga merasakan sedikit keanehan dari tubuh Xiaoyan. Namun itu hanyalah perasaan yang tidak dapat dijelaskan dan dia tidak dapat memahaminya. Momen berikutnya, api yang cemerlang melintas di mata Xiaoyan. Pada saat yang sama, segel api di antara alisnya tiba-tiba bersinar terang. Segera setelah itu kekuatan spiritual yang agung dan luas tiba-tiba menyapu keluar dari antara alisnya. Ekspresi semua orang di rumah seribu obat berubah drastis saat kekuatan spiritual ini menyapu. Hanya sedikit orang yang hadir yang mampu menahan tekanan spiritual ini. Orang ini, dia sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat tiga. Saat merasakan tekanan spiritual yang menakutkan mengerjangnya dengan cepat, ekspresi wajah tua Su Song Ming berubah drastis. Ketika tekanan spiritual mendarat padanya, dia langsung memuntahkan seteguh besar darah segar. Di masa depan, kita akan... Enyah! Sebelum kata-kata kejam dari mulut Su Song Ming sempat terucap, Seo Yan tiba-tiba mendengus dingin. Kekuatan spiritual yang tak terlihat itu menghantam tubuh Su Song Ming dengan keras. Meledakannya keluar dari rumah seribu obat, dan muncul di hadapan semua orang di kota Yan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Nobarta dengan cara subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. 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 Terima kasih.